Oke, balik lagi di channel Youtube Jaguan Helm, bareng gue Bang Semi Di video kali ini gue pengen unboxing satu helm pendatang baru Dari Neheneh, apa? Neheneh Caca Dari negara India alias Perindavan Oke, di depan gue ini sudah ada salah satu line up terbaik dari SMK Helmet Dan yes, ini sebagai informasi juga buat kalian Kalau mungkin bisa dibilang jaguan helm sekarang salah satu autorize dari SMK Helmet lah ya Bisa dibilang gitu Jadi ini adalah SMK GTJ Ini adalah half-face dari SMK Helmet Yang menurut gue bentuknya paling oke Dan memang kalau untuk di jaguan helm sendiri Gak semua seri SMK kita ada Tapi yang memang menurut kita layak untuk kalian nikmatin gitu loh Dan ini dia helm sama sarungnya Terus di dalamnya udah sih gak dapet apa-apa lagi Cuma dapet nih silika dari India langsung ya Kalau mau dikumpulin boleh Kapan lagi loh ini langsung dari India Oke, helmnya seperti apa Gue keluarin dulu donatnya Dan yang masuk di kita baru yang warna-warna polos doang ya bang ya Pokoknya kalian tinggal cek aja di marketplace kita Linknya udah ada di deskripsi box Ini dia untuk SMK Yang GTJ Solid Nyangkut Solid Wah Lanjass Tapi sebelum itu Gue mau pajang dulu Sebelahnya seperti biasa Ini kalau yang mau warna-warna Gelap-gelap Ada si hitam doffnya juga Oke Mana puterannya Nah Oke Gue jelasin dulu sedikit ya Buat yang mungkin belum tau SMK Helmet ini sesuai yang tadi gue bilang di awal Ini adalah helm Bisa dibilang budget pelajar dari India Tapi SMK itu Dia terbagi ada dua seri ya Jadi yang satu SMK Yang satu itu STATS Nah bedanya apa? Kalau si SMK ini Ibaratnya Kayak versi Buat pasar yang lebih universal lagi Sedangkan si STATS itu Sebetulnya Di peruntukannya adalah Untuk di pasar-pasar India Kayak mungkin Kalau misalkan gampangnya tuh Kayak dulu ada Bukan dulu Maksudnya ada dari Nolan Sama X-Lite Terus ada KYT sama Suomi Ada KYT sama Suomi Ada HNHK sama GM gitu Jadi SMK sama STATS ini Masih satu Masih satu pabrikan yang sama lah Cuma memang Pasarnya aja yang dibedakan Gitu Dan yang ini adalah seri Halfest Dari SMK Yang menurut gue Bentuknya ikonik sekali Bener-bener yang oke banget Bentuknya Dan secara Build quality-nya Juga Ini gak keliatan Kayak helm dari India ya Justru keliatannya kayak Helm yang dibuat dari Negara-negara di Eropa sana Tapi memang Kalau misalkan kalian punya Pandangan Atau pendapat seperti itu Itu tidak salah Karena Si SMK ini sendiri Factory-nya memang Secara khusus Adanya di India ya Factory-nya ya Atau industri-nya Kebalik Oh factory-nya di India Tapi office-nya Kalau gak salah di Euro ya Spanyol atau apa Jadi memang helm ini Untuk produksinya Memang di India Tapi mungkin Untuk secara Desain atau molding Dan lain-lain Memang Di Euro sana Apa? Ya Develop-nya Di Euro sana lah Gitu Makanya memang Keliatannya Bentuk-bentuknya itu Emang dipeluntukkan Buat kayak pasar-pasar Euro gitu ya Dan kalau misalkan Kalian Melihat dari Beberapa sisi Yang ada di SMK GTJ ini Pasti kalian akan Tidak asing Dengan bentuk Kacanya Bentuk ventilasinya Yang di depan Di belakang Terus bentuk helmnya Ini Mengingatkan Dengan helm Sui J-Cruise Atau KT-Kyoto Dan INK Dinamik Ini seperti helm Halves Yang D-Fusion Digabungkan Dengan banyak helm Dijadikan satu Nah muncul lah sih GTJ ini Gitu Dan ini User informasi Ada Ultra-Wide visor Ultra-Wide visor Ya memang keliatan Kacanya sih Gede banget ya Terus Internal sun visor Artinya Disini dia udah Double visor Dan tuasnya ada di sebelah Kiri bawah Nih Dan ini Kalau misalkan Kalian bertanya-tanya Helmnya Kalau misalkan Dipasangin intercom Sayangnya Dia tidak bisa yang Menggunakan Bracket yang Jepit Karena memang Karetnya Di bawah sini Tebal banget Jadi Mau gak mau Kalau kalian Pasang intercom Untuk di helm ini Harusnya Kalian pasang Yang tempel Paket 3M Jadi mau gak mau Harus di bagian sini Tapi satu keuntungannya Double visor Tetap masih bisa main Karena dia posisinya Agak di depan ya Cuman minusnya Memang si helm ini Buat plastik di bawahnya Ini masih tebal banget Gitu Mekanisme buat buka kacanya Juga ini lembut banget Ada pairnya Di bagian sini Jadi Gak yang keras Kayak gimana-gimana Masih aman Masih friendly di tangan Gak kayak helm-helm Lokalan yang lain Ini lebih friendly sih Kerasa Dan Kerasa banget Tuasnya tuh Build quality Buat premiumnya Kerasa banget ya Buat si SMK Yang GTJ ini Ini SMKnya Bukan SMK yang Ada E-nya ya Bukan yang SMK Gitu Bukan ya Tapi SMK Bener-bener Literally SMK Gitu guys ya Paling gitu Buat Spesifikasi Dasar Atau dikitnya Tentang si SMK ini ya Dan secara keseluruhan Untuk helm ini sendiri Dia terbuat dari Bahan termoplastik Ya Jadi bahannya Kalau secara Websitenya mereka sih Termoplastik Ada berapa ukuran Ada dua ukuran Ada dua ukuran IPS Tapi secara Detailnya Detailnya itu Dari SMKnya sendiri Dia belum menjelaskan Ukuran sel satu itu Yang kecil itu Dari berapa sampai berapa Yang gedenya itu Dari berapa sampai berapa Tapi Secara pengalaman kita Harusnya Untuk helm-helm Seperti ini Yang size Sel kecilnya itu Biasanya dimulai dari S Atau mungkin XS Tapi kayaknya Kalau XS Di SMK itu Jarang kita temuin Jadi ada kemungkinan Ini menurut kita Dari S Sampai L Kemungkinan ya Dari S sampai L Atau dari S sampai M Yang gedenya Mungkin dari L Sampai double XL Atau XL Sampai double XL Tapi ini L nya itu Masih termasuk Yang agak kecil Jadi feeling gue Ini tuh dari Size yang Sel nya yang kecil Itu dari S Sampai L Jadi L nya ini Masih masuk ke Kategori Batok yang kecil Terus Terus Buat kacanya sendiri Memang keliatannya Dia belum Belum yang flat Dan dia belum ada Buat Naruh Anti-fog Di kacanya Jadi mau gak mau Kalau misalkan kalian Mau pasang anti-fog Di helm ini Kalian harus Lobangin secara Manual Buat tali pengunciannya Dia menggunakan Yang micro lock Alias mikrometrik Di bagian sini Dan di paket pembeliannya Kalian mendapatkan Gantungan kunci Dari SMK Helmet Yang ini langsung Dari India Bukan dibuat lagi Di sini Ini dari India Terus Ini gantungan kunci Di sini Buat lubang intercom Bentar Sayangnya belum ada Oh iya Udah ada Ketutupan Sama Stereo foam Nih Nanti keliatan gak sih Keliatan gak di kamera Ini terada di bagian sini Dia ketutup Busa lagi Enak nih Kalau yang ketutup Busa gini Secara Pemilihan kain sih Harusnya Helm ini gak panas-panas Banget ya Cuman Sangat disayangkan aja Buat helm ini Sebetulnya Ventilasinya tuh Gede-gede Lobangnya Bentar Ini bisa dilipat gak ya Oh bisa Bisa dilipat Kayak dari yang Helm-helm lokalan Jadi kalau misalkan Kalian mau lihat ini Lobangnya tuh Di sini dia gede-gede Banget buat ventilasinya ya Tapi memang Lobang ventilasinya itu Enggak pas Di bagian Ventilasi atas sini Jadi Dia agak mundur Ke belakang Ventilasinya Ada kecil sih Buat yang di tengah Tapi sayangnya Tapi sayangnya dia ketutupan Plastik Eh ketutupan Apa sih Ini kayak Semacam Bukan kawat Apa bang Kasak Ini nih Yang kayak Kawat-kawat gini Bahasanya apa ya Kayak bukan kawat gitu Pokoknya ketutupan kain gitu lah Dia disininya Buat si Ventilasinya Udah Ini kalau kalian mau lihat Double visernya Tuh Ini tuh masuk yang smooth loh Naik turunnya Ini ngingetin gue Sama si Sui J. Cruz Persis banget Smooth karakternya tuh Mirip banget Naik turunnya Dan gak berat Oke Apalagi bang Udah ya Udah ya udah semua ya Kayaknya ya Udah semua gue jelasin Buat outputnya Di bagian belakang Ini tinggal di slide aja Dan ini sertifikasinya Untuk GTJ ini Ada DOT Ada SNI Ada SE 2205 Dan untuk website-nya Disini www.smkhelmets.com Untuk beratnya sendiri Ini 1500 gram Menurut data Di belakang helmnya Tapi Untuk dijagoan helm Selalu kita menggunakan Timbangan sendiri Buat memastikan Berapa sebetulnya Berat dari helm Ini size L Sabar Ya sekitar 20 gram Gantungan kuncinya Gimana Segini 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 Gimana gini Kelihatan 1540 gram Ya kayaknya yang Gantungan tech kunci tadi sih Harus 1500 Itu No Nopra Belum sih Harusnya Atau nanti Silahkan Bang Radit Di road review Apakah ini masuk Kategori sumpah-sumpah Atau tidak Ya silahkan Oke Beratnya kurang lebih Segitu Buat si SMK GTJ Apa GTJ 70 ya Ini GTJ GTJ doang ya Disini ada tulisan model Tapi gak dicantumin lagi Modelnya Model apa Mungkin ini masukkan juga Buat SMK Kalau misalkan Mau masukin Atau mau bikin Plastik kaca pelindungnya ini Modelnya Kalau bisa Ini Kan kalian udah ada Font model ya Jadi sekalian aja gitu Ditulis Serinya apa Gitu Satu detail yang kayaknya Kelewat Di bagian busa-busanya Ini banyak-banyak tulisan SMK SMK Oke Waktunya gue fitting Buat si SMK helmet Pinjem dulu balak ya Bang Radit ya Enak banget lagi Mana baru dicuci Oke Kurang lebih kayak gini Tampilannya kalau misalkan Helmnya gue fitting Oke Kacamata bisa masuk Tapi agak nge-press sedikit sih Mungkin ini bisa di-improve bagian Buat frame kacamata ya Buat SMK Jadi disininya Harusnya agak sedikit Melengkung nipis Supaya Buat orang-orang Atau temen-temen Pengguna kacamata Seperti kayak gue Lebih nyaman sedikit ya Lebih comfort sedikit Kan ini lumayan loh Lumayan agak menekan loh Kerasa di bagian pelipis ini Kalaupun naik satu tingkat Ini Agak bahaya sih Jadi kegedean Ini aja kayak Masih agak kegedean dikit ya Karena ini Fittingnya mirip-mirip Eurofit Tuh Ini masih kegedean dikit kan tuh Masih ada Masih ada delay-nya di kepala gue Ini tampilan depan Kanan Belakang Kiri Depan Buat tuas double visor-nya Kurang lebih kayak gini Hmm Agak ngatung dikit Ya ini agak ngatung dikit sih Double visor-nya Ya it's okay lah Tuh Kurang lebih kayak gini Dan smooth banget naik turunnya Yaudah guys Paling gitu aja Untuk unboxing SMK GTJ kali ini Dari Gumbang Sebi Menurut kalian Helm ini Dengan harga yang diberikan Dengan fitur Dan juga Aksesoris mungkin yang diberikan Dalam paket pembeliannya Worth it atau nggak jat? Silahkan tulis di kolom komentar Oke Dari Gobox yang begitu aja Untuk video kali ini See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax